Empat cara agar anak mau terbuka dengan orang tua sejak dini Nomor satu, jangan pernah menyepelekan masalah anak Apa yang terlihat muda dan sepele buat kita, orang tua, orang dewasa itu belum tentu untuk anak-anak Jadi tunjukkan simpati dan biarkan anak-anak mengeluarkan unek-uneknya Menyampaikan point of view-nya dalam melihat masalah tersebut Yang nomor dua, jangan pernah membandingkan masalah anak dengan apa yang sudah kita lewati Setiap orang itu punya masalah dalam setiap fase hidup masing-masing Apa yang kita sudah lewati dulu itu tentunya tidak relevan dengan yang anak-anak kita alami sekarang Contohnya nih, saat anak mengeluh tentang permasalahan di sekolah Kita tidak seharusnya menjawab Ah, masih mending Disuruh gitu aja kok ngeluh dulu Tuh mama tuh mendaki bukit lewati lembah tau gak buat ke sekolah Tapi gak ada tuh ngeluh-ngeluh kayak kamu Kalau begini nih, lama-kelamaan anak akan tidak mau terbuka Karena merasa apapun yang diceritakan tuh akan dibandingin sama apa yang maminya udah lewatin Nomor tiga, bantu anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya Ingat, bantu ya, bukan memberikan solusi Membantu menemukan solusi, bukan memberikan solusi Biarkan anak-anak untuk berpikir dan mencari solusi sendiri Supaya anak tuh bisa percaya kalau dirinya tuh bisa menyelesaikan masalah tersebut Tapi tetap kita dampingi dan berikan masukan-masukan kecil Yang keempat, biarkan anak tau bahwa apapun yang terjadi dan masalah apapun yang mereka hadapi Mereka itu tidak sendiri Terus dampingin anak melewati berbagai fase dalam hidupnya tanpa menggurui Biarkan anak berani melewati semua masalah Tapi pastikan anak tau bahwa apapun masalah yang mereka hadapi Mereka selalu punya orang yang selalu memberi dukungan dan akan selalu di pihak mereka Yaitu kedua orang tuanya Yaitu keluarganya Terima kasih Terima kasih